Pemirsa sejumlah nama bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Paniklang sudah mulai bernunculan Dan sejumlah DPC Partai pun sudah membuka penjaringan untuk Pilihanan Paniklang 2024 Seperti di DPC PKB Paniklang di hari pertama pembukaan sudah ada 5 nama yang mengambil formulir pendaptaran Dan inilah kabar selengkapnya masih bersama channel Bangkomis Berbagi Media Sontesa Indonesia Beginilah suasana di kantor sekretariat DPC PKB Paniklang di hari pertama pembukaan penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Paniklang di Pilkada 2024 Sejumlah perwakilan atau delegasi calon Bupati dan Wakil Bupati mengambil formulir pendaptaran pada hari Rabu 24 April 2024 Dari hasil pantauan sejumlah awak media yang sudah memastikan mengambil formulir pendaptaran Muncul yang pertama nama Risa Putri Bupati Paniklang Irna Narulita Dan kedua Iing Supriyadi Politisi Muda Demokrat Dan ketiga Raden Dewi Setiani Keempat dari Diana Jaya Bayah dan kelima TB Entus Mahmud Sahiri Wakil Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftarkan ke Partai Kebangkitan Bangsa Pertama tadi dari Risa Kemudian yang kedua tadi dari Iing Andri Yang ketiga juga tadi dari Ibu Dewi Setiana Yang keempat tadi dari Diana Ada potensi hari ini juga ada satu lagi yang tetap mengkonfirmasi kami untuk melakukan pendaptaran Siapa? Sampai kapan itu? Sampai kapan sih untuk penjaringannya? Untuk penjaringan terakhirnya kapan kita masih nunggu instruksi dari DPP Yang pasti karena kita bersifat Lebih lanjut Karsono saat ditemui awak media mengatakan ada dua mekanisme pendaptaran calon Bupati dan Wakil Bupati Ia menerangkan pendaptaran bisa dilakukan secara online melalui aplikasi sistem informasi pencalonan Kepala Daerah atau Sijakada Dan bisa di kantor DPC Pandeglang Hari ini kami diberikan amanah sebagai LO-nya Teh Risha Azhahra Rahima Natakusumah Untuk mendaptarkan calon Bupati atau Wakil Bupati ke Partai PKB Yang ada di Kabupaten Pandeglang Langsung ke DPP-nya Langsung diterima oleh ketua, sekjen, dan kru pemenangan di Partai PKB ini Semoga pendaftaran ini menghasilkan maksimal Dengan izin dari Allah Terbaik buat PKB dan terbaik buat masyarakat Betul, bahkan ke PKB ini mungkin pertama Tapi hari ini kami sudah ke tiga partai PKB, Demokrat, dan BDIP Yang kami harapkan bisa di calon Bupati Tapi itu kan tergantung pasaseri fleksibel ya Di calon Bupati Hari ini, tadi siang Ini sudah ada lima kandidat Langkal calon, Bupati, dan Wakil Bupati Yang pertama tadi Ibu Risa ya Ibu Risa, kemudian ada Ibu Dewi, kemudian juga ada Sang Rasihi Kemudian Pak Terus tadi Siapa lagi? Enak ya Bu Diana Apa melihat Sekarang sosok Pak Itu seberapa saja Bapak mengendalakan Mampas Ya Tadi obrolan tadi sih Beliau ya Cukup berpengalaman ya Untuk di pemerintahan Beliau Mantan ACM Mantan Sekda Saya rasa Beliau sangat Punya kapabilitas Untuk menjadi Pemimpin di Pandeglan Ada dua yang birokrat Berdua dengan Ibu Dewi Ya Jadi peluangnya seperti apa Kalau di PKB Semua punya peluang Ya Nanti ada proses Tapan Karena keputusannya nanti Di DPP Karena ini baru Berada pelataran Nanti kita lihat Dokumen-dokumen administrasinya Kemudian ada pemaparan Dismis Ikunan ada UKK Di DPP PKB Selanjutnya itu Keputusan ada di DPP